awal cerita bisa rucat barang oke kalian udah punya ayam belum? kalo jalan-jalan gituan biaya sendiri-sendiri atuh ada suit ada apa? tanya kalo lagi jalan gini yang paling rempong bawa barangnya siapa? oke oke guys, welcome back to my channel my name is Joya okay, today we're gonna be doing a Q&A slash talk about some little topics and i asked you guys some questions yesterday so let's get into it wooo eh, Joya gak mau jelasin ini kita lagi dimana? kenapa? oke guys, sorry i'm not used to this whole youtube thing we are in Utah okay, and someone actually ask this question awal cerita bisa rucat barang we plan this trip kapan sih itu? like, kapul man semua? Februari oh enggak enggak pas buka puasa pertama oh iya? gua taunya pas itu oh enggak enggak oh Leo iya tapi kita bertiga tau before so last year, for my birthday, we went to New York we went to New York this year, like we just met up ya and like we talked about it and then we were like wow, let's go glamping there's this place called so we're at this place called Under Canvas so at first emm gua show to Dillon first jadi gua tunjukin Dillon Dil ke Utah yuk, kita ngidap disini ada kayak namanya Under Canvas wah, sekarang kita glamping gitu gitu terus kayak pemenangan ini gini i think it's been like 2 years atau kayak ya 2019 akhir kalau enggak ya waktu deket-deket sama juta kayaknya 2020 deh ya terus lanjut ke yang pas buka puasa hari pertama mereka bahas kan kan gua enggak tahu kayak tiba-tiba we're going to Utah kayak gua, hah? oh iya itu berapa kali? enggak, berapa kali? enggak, enggak tahu apa-apa enggak memang awalnya kita, kitanya udah entahnya mau ke Utah kita mau pergi lah waktu 2 tahun nah tapi kan random kan biasanya kan orang ke-3 orang ke-4 tuh random bisa Whitney bisa Larissa Leo kali ini masih Leo terus kayak jadi ke-4th guest itu ya, jadi terus kayak kita kayak eh, kita ajak Leo aja biar-bari 4 gitu kan yaudah terus kita memang udah sebutin nama lu udah lama nah baru mungkin mereka baru ngomong pas hal itu kita baru balanya masuk kebuka puasa mungkin kayak kebukanya gara-gara kenapa kau kaget mungkin ya mungkin kita lupa kali belum ngomong sama kau kalau misalnya oh enggak karena Leo juga di room oh iya bener iya iya kan lo study iya kan lo study iya, study bro tapi kayak awalnya tuh pilihannya gak cuman Utah kayak awalnya tuh awalnya no apa yang penting bukan kayak City iya kan karena tahun lalu kan kita udah City kan so like i want every year to be different pokoknya this year's team itu kayak gurun jadi ke Dubai juga iya juga sama oh tadi mau ke Dubai udah gila kan mau ke Dubai dan ke sekolah gitu guys liat ya tahun depan nanti dimana Dubai bukan Italy Italy full kan tapi kan south of France full kan that's why i'm working right now wow bener full sponsor oke, second question satu hal yang kalian pengen banget tapi belum kecapai nikah dari Leo oke gua pengen banget bisa nyetir pesawat amin tahun ini gua ada dua sih, gua pengen ke Antartika sama gua pengen ke luar angkasa gilaan nikah? nikah emang pengen banget nikah? pengen kok? apa enggak? tuh iya enak, gua pengen punya enak gua juga pengen punya enak berkeluarga dan bangun rumah gue pokoknya build a home a family and an orphanage oke, kalian udah punya ayang belum? ayang udah lah udah lah dil? udah juga dong ma? belum, udah maria udah i'm still single guys i'm still single too guys two single, ini dua udah ada cewek kalo jalan-jalan gituan biaya sendiri-sendiri atau ada suit berapa? tanya wah, pasti ada suit mana dong kita awal-awal sendiri dulu nanti akhir-akhir nyari imbers kayaknya gua belum keluar beat sama sekali tadi gua baru bayar tiket pesawat sama biar bensin doang sih oh, gua udah bayar pesawatnya gua udah bayar? udah ya sebenernya kita kayak ya ada partially kita ada bayar sendiri partially ada yang ada sultan yang nanti bisa dirimbers iya ada sultannya guys ada sultannya guys ada sultannya guys ada sultannya guys kalo kalian free biasanya ngapain? dan tenis bagi sama temen karena sekarang gua cuma kerja gua sih olahraga sih gua olahraga juga sepedaan liat sunset liat pesawat oh, kadang-kadang gua nonton YouTube-nya Close the Door oh, gua gak nonton si podcast si podcast apa yang paling kalian banggain dari Joya, Leo, Mario, Dune? siapa dulu? siapa dulu? siapa dulu? siapa dulu? bang nah, gilang-gilang dua lah udah lu, sama enggak iya iya jadi Leo lo hemat sih dia hemat banget jadi gua salut sih lu bisa hemat kayak mungkin lu gak harus hemat tapi lu bisa hemat iya iya betul-betul itu satu terus dari Joya dia mau kerja walaupun dia quote-quote enggak sesuatu tapi dia mau kerja keras gitu guys terus Mario dia baik banget iya jelasin dong semua orang bisa baik, Dil enggak, gak semua orang baik guys oke gak semua orang genuine nih kalo Mario do something dia tulus gitu aja pikir diri gua gak tulus iya iya lu apa? jadi kalo misalnya Dilon Dilon do something dia Raisa gitu gue gak mau gitu yang gua suka dari Dilon dia bisa diajak ngobrol tentang apa aja kalo Joya dia Joya smart 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 people jadi biasa gua ngomongin kentut kan gua juga 1,2,3 1,2,3 2 2 jadi ya smart kayak dalam arti dia tuh bisa melihat peluang gitu peluang peluang lagi apa? opportunity opportunity terus Mario dia selalu gas gas kalo diajak selalu ada gitu selalu ada gitu apa? selalu ada selalu ada selalu ada oh iya 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 Leo iya 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 alloy merekaGuak filtur kayak emang dia harus berbeda? iya, maksudnya dia akan melakukan semua hal-hal yang awal dia bilangin Leo aja, my mom, to me like i don't know who this person is but my mom keeps talking about him he ride the bike why can't you be like this? role model good role model that was a good role model that's a good one the one i'm proud of i can talk to him about anything and i like the fact that he's not bias like neutral like he's gonna be on my side like if i'm wrong he'll tell me i appreciate more if my friend like just don't give me the answers i want to hear but what i should hear you know um, kalo marian gue banggain he's very nice and like he's just my best friend okay guys and like um, people change god dang no like he's always tulos and he was always there for me was he wasn't? yeah but the there for me part was like i don't know now but like i hope so but if it doesn't you know life moves on right? life goes on yeah life goes on like an echo in the forest life goes on like it's okay sometimes people come and go and like i'm glad i've spent so much memories and everything and i hope you realize that that it doesn't go to waste anyways oh my god oh my god tinggalin kalo gue dari lo, Leo kurangnya nekat tapi at some point bagus nekatnya he can explore anything he want tapi kayak at the same time kayak he need to think about the rest kadang-kadang nekatnya dia tuh be on the rest contoh kemarin waktu ke Mount Fuji sendiri hah udah hampir mati tuh gak ada oxygen sendiri lagi ke Fuji ke Fuji jadi pernah pake tabong pake tabong oxygen dia gak bisa nafas gak bisa nafas terus naik lanjut terus ke atas kan sebenarnya sih gila makanya Leo tuh luarannya dekat tapi kayak sometimes risknya tuh kayak di atas dibawah gak takut mati gitu ya kalo Dilon gue suka Dilon karena dia tuh kurang lebih sampe kayak gue kayak knowledge nya luas jadi kalo misalnya ngobrol tuh enak terus kayak orangnya baik juga sama-sama Gemini sama? Gemini Gemini tau lu sih kalo Joynya dia orangnya mandiri dari kecil dia apa-apa kayak sendiri ya walaupun kadang tergantungan sama orang tapi kayak ujungnya kalo misalnya kayak gak bisa ya dia bakal ngobrol itu sendiri tapi kayak dengan kekesahan yaudah gitu tapi kayak gue cuma suka ditemenin tapi gue bisa semua sendiri ya kalo ada temen why not tapi kalo harus sendiri yaudah emang lu mandiri Joy bukan BCA bener-bener gue bereng sih gue sih EMB sih next next question by the way it's 1am happy late birthday what are the ups and downs of living in the US? meo eee kalo ups-nya ya bisa belajar banyak banget iya contohnya kartu kredit aja sure kalo disclaimer disclaimer banget disclaimer mereka berdua itu pecinta kartu kredit kayak mereka itu kerjainnya tiap kali dimanapun apapun semua kartu kredit karena sebenernya memang ini opportunity-nya 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 iya tapi kita juga belajar kenapa orang di Amerika pakenya kartu kredit gitu ini mereka lagi obses sih sampe dunia kartu kredit tiap kali gue ketemu apply Chase apply no 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 oke lanjut downs-nya menurut gue oke and one more i think the other ups is like everyone here kan leho apaan sih lo? ya udah ups dulu aja ups dulu aja the ups is like people disini ini kayak kayak lo hidup kayak-kaya iya lo kayak-kaya disini everyone's the same it lo third world countries kan kayak it's rich and poor like there's no middle kalo di US kan pake klases kan and then no matter how low you are lo bakal masih bisa get education school food the kayak even the middle class people have that's one of the ups i think kalo the downs belom masih ups dulu oke ups okay sampai sekarang US itu kayak istilahnya kayak our the country yang kayak udah di depan banget itu udah paling depan itu udah lagi mau di maksudnya udah juara satunya di US gitu jadi kayak negara-negara kayak Indonesia kan masih kayak di belakang lah up si US kita bisa belajar banyak dengan development yang apa yang US udah lakuin pokoknya idea-idea orang disini gila-gila kayak even startup-startupnya yang kayak sampe gue gak kepikiran ada tuh disini tuh ada ternyata di segala kategori tuh US itu istilahnya kayak nomor satu banget jadi kayak menurut gue kita bisa disini tuh bisa belajar banget culture disini dan kita bisa bawa walaupun kita gak kayak directly belajar tentang misalnya kayak kata Leo tadi credit card tentang teknologi disini tapi kayak kita ngerasain hal itu misalnya contoh kita tiap hari kayak payment payment kita gampang banget yang paling simpelnya kartu kartu itu tinggal tap doang ke mesin even kalo misalnya di Indonesia itu mesinnya itu harus based on the bank misalnya kalo mau BCA nanti restorannya misalnya punya poin mesinnya BCA mandirin masing-masing tapi disini mereka udah jadi satu jadi satu mesin emang buat visa kalo gak master kalo gak American Express kita juga bisa pake Apple Pay which is kita nge-buka nge-buka dompet dan nge-buka kartu semua kartu kita ada di HP kita Apple Watch juga Apple Watch juga Apple Watch nah even sekarang Apple lagi develop supaya ID kayak KTP yang orang Amerika disini bisa dimasukin ke dalam Apple Apple Pay Apple Wallet jadi makanya itu kayak lumayan lumayan gila juga dengan the vision kenapa gue apps-nya di US adalah kita bisa tau what's in the future gitu waktu kita balik Indonesia 5-10 tahun lagi Indonesia bakal kayak gini tapi kita udah ngerasin dulu itu sih benefit-nya apps-nya di US gue apps-nya gue juga dulu kan kayak tinggal kayak di kota yang lebih kecil kan bukan metropolitan city jadi exposure gue ke different people with different backgrounds bahkan bukan yang kayak native like locals kayak the Hindus itu juga beda banget dari background gue gitu jadi gue dapet perspektif baru yang kalo emang gue gak kasih ini gue hampir yakin gue gak akan pernah tau perspektif itu terus juga banyak bagus sih jujur US bagus sih kayak Indo Indo bagus tapi kayak yang di misalnya pulau apa gitu yang masih belum kesentuh banyak orang gitu loh tapi kalo misalnya kayak kota-kota normal antara banyak polusi atau engga ada infrastructure itu masih belum bagus kalo disini kalo kota besarnya pun udah udah made up ya jadi nyat kalo misalnya mulai ñas jadi hiking itu memang disediain buat kita safe sih muchas orang spesialitas untuk bikin pathnya, jalannya semua itu dibikin sampaiuju 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 dan di sini guys, itu sangat bersih karena semua orang menghormati peraturan dan segalanya tapi nyater gak? buat keraton sampahnya ema iya? di mana? itu disana, pada bau sampah sebenarnya ema iya? gue gak merudu dia guys, orang Indo kadang kayak Karena kita dari kecil selalu memiliki orang yang bersih, melakukan sesuatu untuk kita Bukan aku Bukan aku juga Cuma jadi Ya udah lah, nanti paling ada yang bersihin dan yang apa Kan kalo lu mikir gitu terus, kalo sampe ga ada orang yang bersihin Kayak kemarin kita ada acara gede gitu Lu bakal mikir ada yang bersihin terus, terus semua orang sibuk ga ada yang bersihin ya Kan semua jadi kotor apa gitu-gitu You can't depend on that Like clean your own trash, your own things, just be mindful Kayak lu ga usah mindful of others, yang penting yang What you kotorin and what you do Karena kan, if everyone just do their part, ya semua juga bersih Kayak disini kan, lu punya sampah lu buang sendiri Lu ga usah buangin orang punya, tapi lu buang sendiri Kalo semua orang buangin sendiri kan, ya udah semuanya oke Terus basically kayak ekonominya bagus aja sih In general kayak memang ekonominya paling bagus dari semua negara Oke, next question Kita skip dance Skip dance Itu down, oh Up, kita up semua Menurut gue terlalu liberal kadang Kalo menurut gue Yang problem menurut gue ya, ini yang affect me banget Yang gue kaya kaget aja, kaya aneh banget Itu ini sih The freedom of speech Kaya at the same time itu kaya bagus Tapi, kadang-kadang Terlalu, kalo misalnya terlalu di bebasin juga Terlalu wild Jadi kaya istilah kaya semua orang tuh memang Gak bisa, harus ada satu yang ngalah atau engga Satu yang pasti yang kuat gitu Yang ga bener-bener Disini tuh video of speechnya terlalu Terlalu gampang, terlalu broad Jadi kaya kadang-kadang Kita susah buat nentuin Kayak yang mana yang salah sama yang mana yang bener Karena punya setiap orang punya perspektif masing-masing Dan sebenernya ya Gara-gara terlalu liberal tuh Kayak orang bisa beli senjata gitu Terus kaya Even di U District aja Ada beberapa kejadian Last year ada beberapa Dapet notifnya kaya Ada apa Shot Ada shooting Risi sebenernya kalo dipikir-pikir lagi Di US banyak orang gila nih Oke, iya Di US kaya malam-malam gue jalan Gue lebih takut sama orang Daripada sama kaya Gelap atau yang aneh-aneh ketika sih Kaya Karena disini banyak orang yang kaya Gila aja Like crazy people Yang kaya bisa tiba-tiba Atak lo for no reason Which is so scary to me Ya biasanya ga terjadi di Seattle sih Rata-rata yang gampang banget tuh di New York Bistunya Iya kaya kan banyak yang kalian datang di news Like stuff like that That's just scary Oke And the downs also The foods guys Oh the food, iya It's not the down Itu memang culture Kaya Tepat aja i feel I don't Ya the food Like i wish they had like Better food Not better food But more Indonesian food Kalo trip bareng gitu Nyusunin schedule Gak mau kemana aja Oke Jujur Kalo gue pergi sama Dylan sama Rio Pasti ada itinerary Like Kalo gue My part is I'll just tell them Kaya gue mau kemana And like they'll fill it in the schedule Karena Dylan apalagi lebih kaya Kayak pas last year kita ke New York Kita dapet semua yang kita mau loh Walaupun itu fast paced Tapi we got everything we want And like honestly This trip i think it's more chill Cause i'm really sick guys Jadi Gak se energetic and everything But Terus kan soalnya Kan kayak banyaknya hiking So Gak tengah setting Jadi gak ada energinya And like Sekarang tuh Even rescheduled trip It's really hard Because i'm working And Dylan's working We're not in school anymore So kayak It's really hard for us Kayak Kalo udah kerja There's no such thing as like Kayak Gak ada yang namanya bolos lah Kayak susah Okay Okay next Oh kita bisa akur terus sih Akur 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 Okay, in every friendship Kayak Social media You only see the bright sides Okay, there's always something Behind the story Like Ya kalo misalnya Kalo lagi berantem lah Ngapain di post itu? Iya kaya Iya lu start drama juga kan Kalo lu Terus orang kalo kalian tertarik Kita bisa Nggak Itu kan negatif banget kan Terus kayak Nggak terus juga kan Kalo misalnya It stays forever Kayak what's the point? Tapi kita gak pernah berantem Ngerti juga gak sih? Ya andalah pasti Enggak, gue gak pernah berantem Sama Mario dan Dylan Gue berantem Oh iya Tapi gue sama Emang kalian berantem? Enggak Kalo gue sama Mario itu Kayak Bukan berantem Tapi Mario lebih suka Ngomongin Like Things to me that hurts my feelings Like Maybe he doesn't do it Like Dia sotoy aja guys Orangnya Dia kaya Maybe he doesn't do it Intentionally Tapi his words like Hurts towards me Which he doesn't realize Like it affects me in a way But like I don't think he really cares But whatever Kayak Kita gak berantem sih Cuma lebih kaya Sometimes Kayak And my mind is like Why does this person have to say this Kayak It's not necessary Whatever Tapi dari kita bertiga Gue paling suka Kesel Sama Mario Em Oke Gak salah cewek Gak salah cewek Gak salah cewek Canda guys Editor cutnya Gak ga masalah cut Kalo misal terlahir kembali pengen jadi apa selain diri sendiri Gue yaitu modif Kalo kalian harus jadi hewan, kalian mau jadi hewan apa? Gue bakal jadi naga Gue bakal jadi anjing gue sih guys Gak anjing Tapi di operasi loh Mata tulang loh Mungkin gue mau jadi semut Karena semut itu help each other Gue paling takut terus semut Iya kan katanya kalo misal disuruh pilih mau jadi apa Iya iya maksudnya gue cuman hewan doang Ya kalo gak jadi singa sih Singa like seal Singa? Singa Lion Seal tuh singa laut Sorry Kalo gue jadi toro Kenapa gak uni? Jadi lu sekarang beri kasih yang mana? Bukan Uni itu kayak bulunya akan tebul terus kupingnya jatuh Kayak dia tuh kali minum aja airnya masuk Kayak ribet banget hidupnya gitu Gue makin jadi toro Kalo gak toro gue jadi Jadi lumba-lumba Lu apa? Kayak pingwin deh Sing nong neng nong neng nong neng nong neng nong neng nong neng Tapi gue gak Tapi gue gak Ya kita semua naga Kecuali Jadi ini apa ya? Kucingnya Pikus Pikus Apain ini? Shio 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 Wah gitu gue kuda Eh bagus naga ya sorry Bagus dong Emang? Kalian golden dragon gue udah tau Naga emas Kakak gue juga Golden dragon Gue pengen jadi Makanya kita golden terus Kalo gue apa? Diamond Platinum nih Amex dong Hahaha Tuh kan You guys ngerti gak? Balik lagi jokenya ke kartu kredit Setelah sih Gue pengen jadi kucing deh Kalo kita both Four time restaurant Four time groceries Kalo platinum Oh gue mau jadi kucing Soalnya biasanya yang punya kucing tuh Baik-baik orangnya dibandingkan lebih lagi Tapi Kalo lu ke twitter Lu liat banyak banget kucing yang ditelantangkan Terus siang Kucing Ini kucingnya yang punya Raja nih Iya belum Gue pengen jadi kucingnya raja Kayak ini Kayak korginya Ratu Elizabeth Iya Oke next question Ini question buat gue Kenapa bisa deket banget sama Kak Dilon Emang ya Emang kan deket Dan Mario Oke kayak gue Oke temen-temen gue disini itu Mario Kita mulai temen gimana sih Mar? Iya Ada lah satu kelopok reja Iya jadi kita kayak bareng Oh kayak gitu Sebenernya gue gak di kelopok itu Karena Ada satu temen gue Yang dari Batam juga Jadi gue kayak Yaudah gue ikut gaya terus Sampai sekarang Winter Mario Nginep di rumah aku Nah Ngapain Yang stuck snow itu Salju gak bisa pulang guys Jadi nginep Tapi gak Tapi Tapi gue kaget nih ya Kayak perkenalan gue sama Joey itu Kayak berantem terus Kayak Ya gue iseng enjoynya terus Iya itu You get it guys Kayak aku seorang wanita Aku punya perasaan Mungkin kalian gak punya perasaan Aku gak tau Tapi Mario itu sangat ofensif Untuk gue Kayak 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 gue kebal Kayak gue tahan walaupun sakit Tapi Kayak Kayak Kayaknya kalo jadi hewan Badak aja Ya biar tipis lah Hippo sama badak Boy Tuh Segera Serap Enggak gue ngomong badak Kira-kira kan kayak Kuat gitu Kalo gue sama Dilon Deket karena Kalian tau ini dari video terakhir udah Gue sama Leo kalian juga tau dari video terakhir udah Kalo gak tau ya gue aja Tau gak arti kata hipo Hippo Hippo Potamus Apa Nggak Hippo air Potamus Kuda Kuda air Oke Enggak Kenapa Dimana ada Joya Ada Dilon Dan Mario juga Kalian kayak Upin Ipin dan Kak Rus Ini yang paling gue ketok-ketok sendiri Ting 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 Le kan lu baru Lu orang baru Gua sama Leo gak berada jam sih Kenalan sama lu Kalo kenalan gue sama Dilon 16 deket ya 2020 Pas kapan? 2021 2021 Lu sama Leo Kan Juni Gua sama Leo Juni Enggak Iya Pokoknya Fall Emang Fall Tanah lu Karena Hiking Iya Fall Ya itu kan sama Leo baru banget Soalnya abis Sebelum itu gue di Indo aja Iya Gua sama Leo kayak Belum setahun Gua sama Dilon udah Lebih dari setahun Awalnya kan perkenalannya Mamanya Joya minta foto Leo Oke terus Biasanya kalo travel Ada budgetnya Enggak Harus pengen berapa Biar ngobrol budget Joya Joya ngomong duluan Biasanya kita travel gak Gak ada budget Kita buang-buang duit aja Kita biasa sih Ya duit-duitnya berapa Ya duit Buang aja sih gitu Semuanya Iya sih Ada lah Ada budget Bukan budgetnya guys Kita lebih ketau diri aja Kayak Ya kalo udah mahal banget Ya kayak Oh it's too expensive Ya kayak di plan aja Tapi kayak The budget is when we plan it Enggak kita budget Pokoknya kita budget Terus Gue gak tau kenapa ya Kayak di US tuh Pergi kemana pun trip Eh trip ya Budgetnya tuh mirip-mirip Ya jadi misalnya Gak Biasanya gini Biasanya kita Based on accommodation dulu Yaitu pesawat sama hotel Biasanya kita cari yang paling murah Itu pertama Habis itu kita langsung hitung Kira-kira Makan siang Masa makan malam bapak Jadi kayak Setiap kali kita makan itu Kurang lebih 20-an dollar Nah 20-25 dollar Itu per kali makan Itu sebenarnya tinggal di kali aja Biasanya kita jarang makan pagi Kita biasanya udah keluar-keluar Langsung ke Lunch Jadi kayak Biasanya makan siang Sama Oh iya gue gak ada Biasanya kita ada set Beberapa tempat Atau dinner Atau lunch Yang kita mau Lebih cantik Misalnya kayak 50-60 dollar Kita udah set Misalnya kita 2-3 kali aja Sisanya makan biasa Ya kayak gitu lah Habis itu paling nanti kita Kayak hitung Beberapa activity Yang kita mau ambil Yang tadi bilang Bener sih Mau kemana pun kita pergi Emang Kurang lebih sih Seitu-situ Kecuali Kalo misalnya Kalian pergi ke Tempat yang panas Atau kalian mau Aktiviti kayak Jatik gitu Ya buahnya air lah Biasanya lebih mahal Iya Tapi i think at some point juga Kita gak ada Noming out yang exact juga Iya Kita kayak Mungkin kayak Kita udah beberapa kali travel Jadi Kita tau Which is Expensive Which is not Which is Expensive Tapi worth it Worth the experience Jadi Kita bisa langsung tau Oh ini Kita Ini walaupun mahal Kita coba sekali aja gak apa-apa gitu Buat experience-nya Mungkin lain kali gak bakal lagi Kalo lagi jalan gini Yang paling rempong bawa barang Kalo lagi jalan gini Kapal lagi jalan gini Yang paling rempong bawa barangnya Siapa? Así nikah Já Seven Jawa や ini kayak tripnya cuma 4 hari, itu gue impas 4 harinya kayak ga full gitu tapi dia bisa bawa buat 5 hari lah 6 hari kalo gue itu koper, gue bisa 10 hari, gue bisa bisa iya lu gila sih mbak, tapi satu aja gila dia ke Meksiko cuma satu koper kecil, aneh banget oke, next question negara kota yang pengen banget dikunjungi yang cilin? South of France South of France, Italy, and South Africa gue South America kali ya Peru Machu Picchu, gitu-gitu lah kalo gue, gue mau ke Antartika sama ya mungkin itu kali, South America last question, oke guys oke oke apa pelajaran yang kalian dapet setelah traveling berempat ini? gue belajar bahwa di Zion tuh panas banget ya gue gak expect sepanas ini sih panas, kering terus ya kita, gue juga lagi sakit sih jadi kayak lebih lebih menyakitkan gitu rasanya gue juga gue sakit banget oke pelajarannya adalah jaga kesehatan sebelum liburan oke guys pelajaran yang gue dapet is like cherish every moment you have with your friends because you never know like when is your last time being with them, hanging out with them or like making more memories with them just cherish every moment you have you know because one day ten years from now you're gonna look back and like if you have a good friend you have to keep it and just vice versa you know be there for them let them be there for you and support each other no matter what you know ups and downs and everything just cherish love your friends people around you be grateful for what you have the food and if you're healthy be grateful for that because being sick in this trip make me wanna die and I know if I was healthy I would be like 70% more happy and like more willing to do more things and like you know but I'm glad that this trip happened because all of us haven't like been together in a while so I think this was like a really needed trip like thank god my birthday is also on May so we can go on this trip my birthday is on June so are we going on a trip on your birthday later July probably where before you start work at least i have like one month one and a half but i have work so like how do you do it just cherish every moment and you guys gotta live life to the fullest you don't know when you're gonna die when something gonna happen okay guys that's all for today's Q&A that's a long Q&A if we have time tomorrow i'll make another video we will make a video of credit card so stay tuned bukan ya salah ya emang gila bye guys thank you for watching barusan by the way di lu nanya kok mereka mau nonton video kita ya iya kenapa kalian mau nonton video kita komen guys komen di bawah kalo gue dapet kok lu dapet 100k views i'll do a katanya terbangin salah satu dari kalian di US naik emirates first class wow yaudah itu kalo gue dapet 10 million likes 10 million likes i'll fly fly one of you first class gua aja dulu gua aja kalo gitu lah lu kan ada amex gapapa aman gitu ya oke guys good night and goodbye bye bye